Sebelumnya pernah ada masalah kalau sayangnya cuci manual itu nimbulin baret-baret halus Jadi terutama kalau mobilnya itu kotor banget Alias kayak kadang-kadang kalau luar rota atau apa biasanya kan banyak pasir di permukaan cet Itu biasanya waktu proses cuci Mau paling aman pun mau pakai wash mitt pun Dia bakal nisain, bakal ada ngebuatin baret-baret halus di sana Halo grass team, kembali lagi bersama saya Ian, grass agent Sebab saya lagi ada di mana? Tunggu ponumen yang sebenarnya Pekan baru Riau, patung Japit Kita lagi ada di Riau, ngapain aja? Ikutin terus, saya di team Salam, tambah, tentu Halo grass team, kembali lagi bersama saya Ian, grass agent Sudah lama saya tidak ngonten kayak begini ya Kebetulan saya lagi keliling-keliling nih ke seluruh Indonesia Dan sekarang saya ada di Pekanbaru, Riau Saya akan sidak lagi, saya akan cek lagi mitra andalan Bener gak sih mereka pakai sampo kita Mereka sudah beroperasi berapa lama Ya kan? Kalau untuk jadi mitra andalan itu kan minimal 1 tahun sudah bermitra dengan kita Nah, mitra yang satu ini sudah hampir 2 tahun bermitra dengan kita Nah, kita akan coba tanya-tanya sama pegawainya dulu Mereka sampo apa aja yang dipakai sama mereka sekarang? Sampo grass atau sampo yang lain? Kalau misalnya sampo grass, kita tanya Sampo jenis apa yang mereka pakai sekarang? Oke, tanpa berlama-lama, tanpa cah cicu Langsung kita lihat kesana ya Kamera, awas jangan sampai kelihatan Oke, disini kita lihat Halo Pak, ini kita pakai sampo apa ini? Yang stagless ya Pak Stagless? Iya Yang merek apa yang warna apa? Warna merah Warna merah Warna merah? Saya bisa lihat stok sampo nya gak? Di sebelah mana? Stok sampa untuk pemakaian Iya, pemakaian Ini lupa Pak, takarannya Oke, ini takarannya ya Sudah ditakar ya Iya Oke, saya mau tanya-tanya di luar Pak Masnya udah berapa lama kerja di sini? Kurang lebih 3 tahun nanti 3 tahun? Iya Wow, 3 tahun Menurut Mas, siapa maaf? Mas Rio Mas Rio Menurut Mas Rio Touchless ini membantu gak? Menurut Mas Rio Menurut Mas Rio Menurut Mas Rio Ini sangat membantu ya Dengan Apa namanya Kualitas dan kuantitasnya tuh Tercangkupan lagi Dari karyawan Ada keluhan gak? Selama pakai sampo Sampo touchless nya Ya, ada keluhan Mungkin dari kesehatan tangan Ini kan saya kena sampo juga tuh Kira-kira ada gak keluhannya? Kalo keluhan itu sih Gak ada efeknya sih Jadi keluhan gak ada Dari pengguna Proses pencucian Kayak karyawan-karyawan cuci Gak ada keluhan Dari tangannya Mungkin jadi keras Atau jadi iritasi Atau segala macam Gak ada Kalo ke badan Atau ke pulis ini Gak ada juga Gak ada ya Gak ada ya Gak aman berarti ya Gak aman Saat mau jadi Jadiin sampo Itu gak terlalu Gak terlalu efek ya Kulit Kayak biasanya Kalo yang kebun biasa Kan Apa namanya Mungkin terjadi Kepul air Kalo yang pergesan terbiasa Tuh Ini berarti Kalo Passion touchless nya Dimana aja tuh Pak? Passion touchless nya Cuman di Dua hidrolik aja Oh dua hidrolik ini Yang itu manual Yang dikenal manual Saya soalnya tadi Sempet lihat Yang sebelah sana Digosok cuci nya Iya Oke Berarti sebelah sana manual ya Iya Ini touchless Ini bagi dua Yang dua nya untuk touchless Yang dua nya untuk pekerjaan Yang bagi Customer yang bagi Mall yang manual Oke 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 Dari kawan-kawan rekomendasi disini Mas ini Tatchless 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 ya Oke Berarti baru sekali ya Kalau dari rekomendasi Abang-abang Katanya seperti apa sih cuci disini Ada si Kalau yang Kalau yang Kautiznya Tatchless 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 Oh Oke oke Makasih banyak ya Menu disini Apa aja sih Pak? Layanan jasa ya kalau cuci kita ada lima macam mulai dari sekitar 60.000 ya basic wash sampai yang disini cuci touchless itu sendiri juga ada dua macam dia mau pakai words atau enggak kalau touchless yang biasa kita ini SPWW namanya kondisi signature premium wash banyak juga ya dari mulai 60.000 95.000 sampai cucinya itu sampai ini ya 180.000 ya ini cuci wax cuma dia cuci manual kalau dia mau touchless berarti yang ini 180.000 cuma beda 30.000 cuma beda pencuciannya, kalau finishingnya sama oke terima kasih banyak mbak ya udah ditanya-tanya oke kasih dari mulai cuci manual dia menambahkan menu touchless itu katanya lebih mudah untuk menjual dan itu bisa meningkatkan omset penjualan jasanya disini dan disini tuh banyak banget layanan jasanya jadi harganya pun disini mulai dari 60.000 60.000 itu basic basic cuci disini jadi memang kalau saya lihat kecucian 3S ini mitra kita itu sudah untuk kalangan menengah ke atas bukan yang menengah ke bawah karena dia nggak nerima cuci motor juga semua rata-rata mobil dan ini antri bisa dilihat antri banget pagi-pagi udah antri banget jadi ini sebagai motivasi juga tim semua bahwa apabila ingin meningkatkan omset penjuangan jasa lebih baik ditambahkan menu-menu lainnya kalau misalkan memang ada masih mempertahankan cuci gosok nggak apa-apa nggak masalah tapi diberikan menu yang jelas untuk konsumen lalu dikasih pengertian yang jelas juga sampo perbedaan antara sampo touchless sama sampo gosok terus masalah harga harga juga jangan takut karena segmentasi pasar itu beda-beda ada yang bisa nerima dengan harga segitu kalau misalkan dengan hasil yang maksimal mereka berani banyak tapi kalau misalkan hasilnya kurang maksimal kalian gerastin semua berikan harga yang tinggi ya nggak worth it untuk dibeli gitu jadi kalau bisa utamakan kuantitas dibandingkan kuantitas nah disini menunjukkan bahwa 3S ini dia pelayanannya mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas dia nggak takut sepi dengan harga start from 60 ribu sedangkan di pulau jawa kita aja masih start from 45 ribu nyuci mobil atau segala macam gitu ya disini nyuci basicnya aja udah 60 ribu oke untuk lebih lengkapnya kita langsung nanti tanya-tanya ke ownernya langsung kita cari owner oke kita cari ownernya langsung ya saya tadi muter-muter soalnya nggak ketemu ownernya nih mana ya nah kayaknya ini deh kayaknya ini nih ownernya permisi pak eh saya ian pak dari grass oh iya pantas kayak pernah lihat hahaha saya tadi sedikit sudah lihat-lihat lokasi bapak 3S ini memang ada dua menu cucian ya pak ya disini ya yang sebelah sini touchless yang sebelah sini cuci manual ya yang dibosok sejauh ini pak kira-kira ada ada komplain nggak dari konsumen masalah suci touchless ya nggak ada sih rata-rata customer tuh banyak yang puas sama hasilnya karena juga hasil cucinya bersih udah itu juga aman karena kalau misalnya touchless tuh minim tuh baret-baret halus pak udah itu terutama bagian kolong mobil tuh bersihnya bagus banget oh oke 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 dan pengerjaannya juga jauh lebih cepet sih efektif lah efektif ya hmm Pak Dharma lagi sibuk nggak nih nggak lagi sibuk enggak boleh kita ngobrol di dalam nih boleh oke kita ke dalam pak oke geras tim kita sudah bersama onernya pak Dharmawan dari 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 3S 3S itu apa sih artinya pak senyum sapa senyum salam sapa senyum salam sapa senyum salam sapa ngambil dari mana itu pak 3S itu pak sebenarnya kita sebenarnya kita mikir untuk saya mau buat satu brand nama tapi yang simple gitu kayak saya kepikir tuh kayak salah satunya 3M orang kalau mau lihat tuh gampang makanya kemarin waktu salah satunya kayak service mobil gitu atau biasanya ada tuh 3S oh kenapa saya nggak pikirin buat 3S aja supaya lebih simple orang kalau kadang-kadang mau lihat atau mau ngingat sesuatu itu lihatnya kok 3S simple gitu makanya itu yang kita buat dari menu percucian pak ini apa aja yang disediakan dari 3S simple jadi kita ada beberapa segmen disini salah satunya cuci cuci itu kita ada cuci yang manual sama cuci yang touchless kalau yang touchless itu kita masuknya namanya signature series jadi signature series itu dia sudah cuci yang kita rekomendasikan terutama kalau kena mobilnya kotor atau mau perawatan tuh bagian mobil yang coating itu juga sangat-sangat aman karena nggak ada proses gosok atau proses pembersihannya itu bener-bener kita tanpa gosok lah dan hasilnya itu juga bersih dan detail terus menu-menu yang lain selain cuci apa aja pak yang disediakan hasilnya? kita ada segmen satu lagi itu namanya detailing 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 itu kita ada salon mobil detailing mobil sama coating jadi kita coating ini base nya sudah lebih kurang jalan tuh hampir 11 tahun lamanya jadi dan kita untuk coating kita juga ada beberapa macam jadi start tuh dari yang harga dari 3 jutaan sampai 9 jutaan jadi tergantung sama jenis coating yang akan dipilih sama customer gitu jadi kalau seandainya untuk salon detailing itu kita ada yang kerjaan body nya aja atau mau kacanya aja bisa itu add on sih jadi kayak interior mesin itu bisa oke nah itu tinggal terhentung pilihan aja jadi customer kira-kira customer mau ambil paket pengerjaannya seperti apa gitu oke dari range harga nih pak saya dilihat disini 135 start from berapa sih sebenarnya minimum harga disini start from berapa? cuci pak ya cuci ya kalau untuk cuci kita ada yang cuci manual itu harganya 60 ribu iya ada yang premium wash itu 95 sama premium wash and wax itu 150 dan ini cuci manual cuci manual cuci manual kalau untuk signature series yang touchless itu cuma ada 2 pilihan 135 sama 180 untuk signature ya untuk signature premium wash sama signature premium wash and wax oh oke jadi untuk yang signature series yang touchless itu dua-duanya itu sudah menggunakan wax sudah menggunakan ya jadi semua touchless di 3S itu sudah menggunakan wax jadi wax yang kita gunain juga sangat aman untuk permukaan coating oh jadi target targetnya kita itu emang kalau sananya mobil yang coating itu gak bakal merusakin namanya coating karena ada beberapa wax yang bisa merusakin coating oh gitu oke kembali ke belakang pak 3S ini sudah berdiri berapa lama? kita berdiri dari 2013 2013 2013 bahkan grass pun belum masuk pak hahaha 2013 ini sudah berdiri ya kita masuk ke Indonesia itu dari 2018 awal masuk dan kita registrasi segala macem untuk pembukaan pasar di Indonesia dan mulai menjual produk kita itu di tahun 2019 3S ini dari 2013 berarti sudah lama banget ya pak ya berkecimpung di dunia 11 tahun otomotif ya 11 tahun oke kenapa pak Darmawan memutuskan untuk oke saya pakai grass pancelah sampu jadi awalnya yang saya pikir itu pertama saya nyari cucian mobil yang paling aman itu permukaan cet terutama terakhir maksudnya sebelumnya pernah ada masalah kalau saya nyari cuci manual itu ningguin bari-bari halus pak betul jadi terutama kalau mobilnya itu kotor banget alias kayak kadang-kadang kalau luar rota atau apa biasanya kan banyak pasir di permukaan cet itu biasanya waktu proses cuci mau paling aman pun mau pakai wash mitt pun dia bakal nyisahin bakal ada ngebuatin baret-baret halus disana oke sedangkan kalau dengan saya pikir touchless kita gak sentuh sama sekali dan hasilnya udah bersih itu sudah pasti aman sudah pasti aman jadi itu salah satu alasan kenapa saya milih grass itu salah satunya pertama dia perusahaan gede perusahaan besar yang kedua ini salah satu cuci yang paling aman menurut saya oke jadi paling aman udah itu dan setelah dicoba dan hasilnya itu bener-bener bersih oke nah info dari mana pak dharmawan bisa ketemu sama grass tersambung sosial media sih sosial media spesifiknya apa saya lihat sosial media itu pertama youtube sama instagram instagram video apa tuh yang bapak yang sehingga wah ini sampo bagus nih bapak yang saya pertamanya itu iklan motor cuci motor jadi sebelumnya kan saya ada lihat cuci motor kok bisa bersih ya maksudnya saya juga mau meneliti kira-kira kok bisa bersih kira-kira aman gak sih untuk permukaan cat atau coating gitu saya awalnya ragu juga cuman setelah dicobain saya beli sampelnya saya cobain ternyata aman sekali dan bagus sekali hasilnya awalnya bapak coba produk satu literan atau langsung dibeli yang satu literan satu literan saya beli dari tokopedia waktu itu waktu itu dibeli tokopedia berapa lama bapak coba itu saya aplikasi di mobil saya sendiri itu range nya saya pakai lebih kurang hampir 6 bulan 6 bulan saya coba sambil saya coba daftar untuk mitra jadi waktu itu ada kendala juga saya daftar mitra itu lebih kurang karena ada mitra yang berdekatan betul jadi saya nunggu tuh hampir setahun dari 2021 sampai 2002 saya baru bisa dapat mitra nya oh jadi lama ya untuk proses pendaftaran karena mungkin bersinggungan adiara oke terus menyinggung masalah coating pak bapak tadi kan sudah mention bahwa cari sampo yang aman untuk coating menurut bapak sampo grass ini aman gak buat coating aman banget jadi sebelum saya jual juga saya sudah cobain ke mobilnya saya sendiri saya pengen tes kira-kira ada efek gak sih ke bagian permukaan coating dan itu ternyata aman banget dan gak ada masalah sama sekali tapi di luar sana isu-isu yang beredar katanya sampo kita PH nya tinggi pak kita gak pernah menyembunyikan istilahnya PH nya PH meter nya itu kita gak pernah menyembunyikan kita secara gamblang menempel PH 12 di apa di stiker kita apa di label kita itu kan tinggi pak menurut orang-orang di luar sana dan mereka klaim bahwa sampo kita merusak permukaan coating caranya seperti itu kalau menurut saya pribadi wax aja gak rusak gimana bisa coating bisa rusak oke jadi wax yang saya gunain itu aja kita pakai di sampo di kita bilang tuh grass atau sampo SPW kalau saya bilang tuh sampo grass itu aja wax aja gak rusak gimana coating bisa rusak sedangkan coating itu dia punya lapisan atau dia punya proteksi jauh di atas punya wax dan selama ini saya pakai untuk di customer saya ada yang udah langganan yang cuci grass sama saya itu udah hampir 2 tahun dan itu masih sangat aman coatingnya oke bapak kemitraan grass berarti sudah hampir 2 tahun apa 2 tahun lebih 2 tahun lebih 2 tahun lebih ya oke nih grass team sedikit catatan dari pak darmawan bahwa tampo grass beliau sudah gunakan lebih dari 2 tahun itu gak ada komplain ya pak ya gak ada gak ada pengaruh sama sekali gak ada gak ada pengaruh sama sekali nah beliau ini sudah berpengalaman 11 tahun di di usaha coating di Teli ya jadi untuk pertanyaan netizen ya yang budiman yang suka ngomen-ngomen di youtube kita bahwa sampo kita merusak lapisan coating pertanyaannya dibalui sih coating apa yang dipakai betul begitu pak bener hahaha karena kualitas coating yang bagus itu tidak mudah rusak menggunakan sampo apapun ya pak ya bener oke oke yang terakhir dari saya pak kira-kira touchless dari grass ini semenjak bapak bergabung menjadi pemitraan grass kenapa bapak bisa bertahan selama 2 tahun eh sedangkan sekarang nih kompetitor udah mulai banyak nih pak sampo tanpa secara selesai pak kompetitor banyak tapi menurut saya untuk hasil sih grass masih paling utama udah itu juga banyak customer saya itu masih suka masih suka dengan hasil kerjanya maksudnya hasil bersihnya udah itu dengan adanya sampo grass juga salah satu menontrak konsep dari cucian kita karena ada sesuatu yang hal yang berbeda disini oke tapi denger-dengar nih ya bapak itu sekarang sudah naik level ya menjadi M stockist oh iya bener oke nah ini satu catatan buat grass team atau mitra grass di sekitaran pekan baru ya bahwa 3S ini sudah naik level dari mitra jadi M stockist jadi kalau untuk grass team atau mitra grass yang butuh produk sampo grass itu bisa langsung order ke 3S ya seperti itu jadi bapak tetep apa lanjut dengan sampo grassnya nih pasti walaupun banyak gempuran sampo-sampo lain pasti dan akan kita kembangin kalau seandainya produknya emang bagus oke saya dapat apa saya dapat poinnya terima kasih banyak atas sharingnya Pak Darmawan sekedar penutupan mungkin ada harapan dan masukan untuk grass Indonesia ke depannya dari Pak Darmawan mungkin semoga terus kasih produk yang terbaik itu harapan saya aja jadi stok selalu tersedia ya penting gitu karena kalau stoknya ada yang tersedia ntar bakal import ke bakal beri efek ke semuanya sih itu aja sih harapan saya semoga kasih keluar yang terus produk baru yang terbaik loh oke oke eh grafi itu itu saja yang kita lakukan hari ini di sidak mitra andalan nah yang terakhir ini yang paling terakhir saya akan memberikan satu sertifikat mitra andalan yang sudah saya verifat langsung dari hasil kualitas cuci pelayanan dan lain-lain jadi mitra 3S ini sudah verified ya mitra andalan jadi untuk grass team yang mau nyuci di sini jangan ragu jangan takut di sini selayanannya sudah maksimal dan hasilnya juga luar biasa oke eh kita closing pak sama-sama silahkan diterima eh sertifikatnya mudah-mudahan bisa mendongkrak lagi penjualan dari jasa 3S ini ya mulai dari cuci eh poles sama coating ya iya detailing oke kita saya iat dari grass agent dan saya kemawan dan ini 68 GRASI Indonesia Salam Tanpa Selimu makasih banyak padahal